selamat menikmati Kalimantan Timur teman-teman video kami kali ini cara membongkar starting motor kemudian nanti akan mengecek kerusakan pada starting motor ini ya teman-teman setelah itu baru nanti kita akan rakit kembali atau kita assembling kembali nah teman-teman starting motor ini adalah punya Toyota Avanza 2005 ya teman-teman kerusakannya itu adalah lelet teman-teman jadi pada saat kita memutar kunci kontak itu dia lama baru berputar ya terus kemudian pada saat berputar putarannya itu lemah ya teman-teman atau low power nah teman-teman ini dua tahun yang lalu sudah pernah kami buka ya waktu itu juga trouble tidak mau setar ya teman-teman tidak mau setar jadi kami servis dan ternyata itu karbon berasnya yang habis ya teman-teman nah untuk trouble kali ini belum ketahuan ya teman-teman ya harus kita bongkar dulu kita bongkar dulu kemudian kita analisa penyebabnya apa ya teman-teman nah ini kita lepas selenitnya dulu ya teman-teman kita lepas selenitnya dulu caranya mudah teman-teman kalau untuk membongkar starting motor itu ya perlu dua kunci aja ya sepuluh dan kunci delapan nah ini starting motor punya toyota avansa 2005 dan mobil-mobil yang sekelas ini juga sama ya teman-teman baik teman-teman kita lepas nutnya yang menghubungkan kabel terminal M itu ya teman-teman kalau sudah terlepas tinggal kita tarik keluar ya teman-teman nah ini selenitnya sudah terlepas ya teman-teman ini bisa kita tes juga ya teman-teman tapi kemarin waktu masih di unitnya ini masih berfungsi ya teman-teman cuma starting motornya aja yang putarannya lemah ya kemudian kita buka kedua baut ini ya teman-teman mungkin yang punya masalah starting motor seperti ini caranya mudah ya teman-teman untuk membongkarnya ini bautnya yang kedua ya teman-teman mudah aja teman-teman untuk membukanya oke setelah lepas baru kita buka covernya yang atas itu ya teman-teman atau penutup yang atas itu dan nanti setelah penutupnya itu terbuka teman-teman hati-hati ya karena disitu ada empat buah spring punyanya karbon beras ya teman-teman nah ini ini penutup disini ya nah ini keempat spring yang saya bilang tadi ya teman-teman hati-hati kalau membuka itu bisa melenting nanti ya teman-teman oke setelah seperti ini sudah kelihatan ya ini armacurnya teman-teman masih kondisi bagus ya teman-teman ini dua tahun yang lalu kami buka ini masih bersih ya masih bersih ini kalau kita lihat secara visual masih aman semua teman-teman ya ini kita belum menggunakan multitester untuk pengukurannya ya cuman kalau sepintas kita lihat dari fisiknya masih bagus semua nah teman-teman masalahnya sudah kelihatan ternyata satu buah karbon berasnya itu sudah kendor ya ini sudah lepas sendiri nah mungkin ini penyebabnya sehingga pada saat starting motor kita posisikan itu dia tidak mau muter-muter tapi lelet ya teman-teman ya karena mungkin arus listrik tidak connect betul ya teman-teman ya sehingga arus listrik itu tidak mengalir ke armacur ya teman-teman ya nah teman-teman ini akan saya ratakan dulu ya yang permukaannya karbon beras yang samping-sampingnya yang sudah tajam teman-teman saya kikir atau teman-teman juga kita bisa menggunakan amplas ya kalau tidak ada kikir nah ini tujuannya nanti biar kontaknya sama armacurnya itu lebih bagus ya teman-teman nanti setelah selesai diratakan seperti ini baru nanti akan kita solder ulang ya teman-teman cuman untuk cara nyoldernya mungkin di video ini tidak kami tampilkan ya teman-teman dan sebenarnya cara menyoldernya juga sangat gampang sekali ya nanti kalau sudah rata semua nah seperti ini ya teman-teman nah itu karbon berasnya tadi disitu sudah bisa lepas ya jadi connectnya tidak bagus lagi ya teman-teman ini dua tahun yang lalu sudah pernah kami buka ya teman-teman itu mengganti karbon beras dan ternyata sampai saat ini solderannya itu tidak bagus ya teman-teman sehingga bisa lepas yang mengakibatkan trouble lagi ini armacurnya yang hitam-hitamnya tadi teman-teman kita bersihkan aja ya menggunakan amplis pelan aja teman-teman jangan ditekan biar armacurnya tidak aus ya ini untuk menghilangkan yang hitam-hitam aja teman-teman biar nanti connect sama karbon berasnya itu bagus ya baik teman-teman sudah bersih ya tidak ada yang cacat ya teman-teman di armacurnya ini yang bersinggungan dengan karbon beras dan juga tadi karbon berasnya masih panjang sekali ya teman-teman baik teman-teman ini karbon berasnya sudah di solder kembali ya keempat-empatnya sudah rapi teman-teman mohon maaf tidak kami perlihatkan karena ini tadi nyoldernya di tempat servis dinamo ya teman-teman dan kita tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar disana sudah rapi teman-teman karbon berasnya 2 tahun kepake masih panjang ya ini paling baru kepake 1 milian teman-teman ya tadi sudah kami ratakan nah setelah seperti ini teman-teman nanti akan kita rakit kembali atau kita assembling ya ini feel coilnya masih bagus ya dan masih bersih teman-teman selama 2 tahun digunakan baik sekarang kita akan assembling kita kasih grease ya teman-teman yang berhubungan dengan bearingnya nanti sudah sekali ya teman-teman untuk merakit starting motor ini nah kecoakan ini ketemu di drive lever itu ya teman-teman setelah rapat seperti ini baru kita completed yang bagian atas ya teman-teman teman-teman yang mengalami starting motornya tidak bisa setar coba dibongkar seperti ini saja ya teman-teman siapa tahu di dalam cuma karbon berasnya juga yang lepas atau mungkin sudah habis ya teman-teman jadi bisa diganti sendiri ini masa pakainya sudah lama ya teman-teman ini 17 tahun jadi wajar lah kalau memang mulai rewel ya ini keempat springnya karbon beras ya teman-teman masangnya hati-hati ya hati-hati jangan sampai lepas melenting teman-teman cara masangnya juga mudah pakai bantuan obeng ya untuk mendorongnya ke bawah teman-teman nah sudah terpasang ya teman-teman sudah rapat kemudian kita pasang yang kedua ya oke ini yang spring yang nomor 2 ya teman-teman nah seperti ini dirapatkan ditekan pakai obeng ya teman-teman nah sudah selesai semua kita rapikan yang belum rapi springnya sudah terpasang semua ya teman-teman keempat springnya karbon beras tadi nah teman-teman sudah selesai yang bagian atas ya sekarang kita akan pasang kembali penutupnya itu atau cover covernya itu teman-teman coakannya ini ketemu sama karet itu ya teman-teman caranya gampang teman-teman kalau ingin membongkar kemudian merakit kembali starting motor itu mudah sekali ya teman-teman kuncinya juga kita hanya membutuhkan dua buah kunci ya kunci 10 dan kunci 8 teman-teman kita kasih grease dulu ya teman-teman biar ada pelumasan untuk needle bearingnya itu nanti teman-teman setelah selesai kita completed seperti ini nanti itu kita tes dulu ya teman-teman jadi kalau teman-teman habis service starting motor entah itu kita service sendiri atau kita bawa ke service dinamo sebaiknya kita tes dulu ya teman-teman ya apakah starting motor ini sudah berfungsi dengan baik atau tidak ya teman-teman nanti kalau langsung kita pasang begitu kita setar tidak mau setar lagi nanti kita bisa kerja dua kali ya teman-teman jadi sebaiknya kita tes kembali untuk memastikan ya nah ini pinionnya berputar bagus ya teman-teman kemudian kemudian kita pasang selenoidnya ya teman-teman ini selenoidnya cara masangnya gampang paskan dengan drive lever yang ada di dalam ya udah pas kemudian kita tekan kemudian kemudian kita pasang kedua nutnya itu ya teman-teman teman-teman untuk cara mengetes starting motor bagus atau tidak cuman di video kami kali ini tidak kami tampilkan ya teman-teman nanti akan kami buatkan video di video yang lain ya teman-teman jadi untuk video ini kami hanya menampilkan cara membongkar mengatasi trouble-nya kemudian kami rakit kembali ya teman-teman untuk mengetesnya nanti akan kami buatkan di video yang lain ya teman-teman sekalian baik teman-teman cara membongkar menganalisa trouble dan merakit kembali starting motor pada Toyota Avanza 2005 sudah hampir selesai ya teman-teman kalau teman-teman ingin membongkar starting motor karena terjadi kerusakan atau ingin membersihkan starting motor teman-teman caranya sangat mudah ya silahkan ikut videonya ini teman-teman sampai selesai baik teman-teman terima kasih sudah menonton video kami kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa di video-video kami selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih